Ini alasan Feblu Bindu tertawakan laporan virus Arafik Di larsirisora.com baru-baru ini video Feblu Bindu tertawa usah dilaporkan virus Arafik mendapatkan respon negatif dari banyak kalangan Suami Ray Utami itu pun menjelaskan alasannya mengunggah video tertawa terbahag-bahag Usai tahu dirinya dan sang istri turd dilaporkan virus dan tekan-rekannya Sekarang saya mau tanya nih, di video Ray sama Gali ada gue enggak? Enggak ada kan? Terus gue dilaporkan apa? Lucu kan? Makanya itu gue ketawa jelas Feblu Bindu santai saat ditemui di Tetes Krimsus, Polda Metro Jaya Selasa 2 Juli 2019 Feblu Bindu pun tak ambil pusing dengan orang-orang yang berkomentar miring atas reaksinya Dia menegaskan tak akan meminta maaf atas tertawanya Gue akan minta maaf atas ketawa gue? Kalau sudah dibentuk undang-undang dilarang orang ketawa, katanya santai Diketahui beberapa saat setelah dilaporkan virus Arafik, Feblu Bindu mengunggah video tertawa di akun Instagramnya Video tersebut pun menuai reaksi Hotman Paris selaku kuasa hukum virus Menurut Hotman Paris, perlu perhatian khusus dari pendegang hukum terhadap video Feblu Bindu tersebut Hal itu disampaikan Hotman Paris dalam salah satu program di stasiun televisi swasta Warganet juga menilai bahwa tawa Fablu Bindu dianggap tak pantas karena berada di atas kasus virus Arafik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!